Halo ko friends, disini kita ada soal diketahui Andi berangkat dari si Junjung ke Padang yang berjarak 120 km dalam waktu 3 jam yang ditanyakan adalah berapa kecepatan rata-rata mobil Andi yuk sama-sama kita kerjakan soalnya perhatikan penjelasan kakak baik-baik ya untuk menghitung kecepatan jika diketahui jarak dan waktunya kita bisa hitung menggunakan rumus berikut ini yaitu kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu sebelum kita menghitungnya mula-mula kita harus memperhatikan satuannya nih ko friends di dalam soal karena pilihannya dalam satuan km per jam maka disini kita harus perhatikan jaraknya harus dalam satuan km dan waktunya harus dalam satuan jam ya ko friends nah karena satuannya sudah sesuai maka kita bisa langsung masukkan ke dalam rumusnya nih ko friends jaraknya adalah 120 dan waktunya adalah 3 maka disini kita hitung 120 dibagi 3 yuk sama-sama kita hitung mulai dari angka yang paling kiri 1 tidak bisa dibagi 3 maka kita ambil 2 angka paling kiri yaitu 12 12 dibagi 3 adalah 4 4 kali 3 adalah 12 kita kurangi 12 dikurang 12 adalah 0 karena hasilnya sudah 0 maka pembagiannya sudah berhenti sampai sini tetapi karena masih ada sisa 1 angka 0 di belakang bilangan pembaginya berarti disini kita letakkan di belakang hasilnya sehingga kita dapatkan hasil dari 120 dibagi 3 adalah sama dengan 40 maka dapat disimpulkan kecepatan rata-rata mobil Andi adalah sama dengan 40 km per jam maka jawabannya adalah pilihan yang D nah kita sudah selesai mengerjakan soal ini kalian hebat yuk semangat terus belajarnya dan sampai jumpa di soal yang lain selamat menikmati